nomor 4 diketahui ada volume dari HCOOH adalah 200 ml kemudian konsentrasinya adalah 0,1 molar lalu diketahui volume dari NaOH adalah 50 ml dan konsentrasinya adalah 0,2 molar lalu ada KA dari asam lemah atau HCOOH adalah 2 dikali 10 pangkat min 4 dan log 2 itu sama dengan 0,3 yang ditanyakan adalah pH larutan yang pertama disini kita akan menentukan mol dari kedua preaksi disini molnya akan kita tentukan menggunakan rumus molaritas dikali dengan volume, nah kita masukkan disini molaritasnya adalah 0,1 volumenya adalah 200 maka diperoleh nilai molnya adalah 20 milimol kemudian untuk NaOH disini molnya juga menggunakan rumus yang sama yaitu molaritas dikali dengan volume disini molaritasnya adalah 0,2 molar dikali dengan volumenya adalah 50 ml maka hasil molnya adalah 10 milimol disini molnya sudah kita ketahui maka disini kita akan mencari mol dari basa konjugasi menggunakan persamaan reaksi kita tuliskan persamaan CHCOOH ditambah dengan NaOH akan menghasilkan HCOONA ditambah dengan H2O nah mol dari HCOOH adalah 20 milimol NaOH 10 milimol NaOH bertindak sebagai pereaksi pembatas sehingga dia akan habis bereaksi dengan nilainya yang lebih kecil dikurang 10 dikurang 10 sedangkan pada hasil reaksi ditambah 10 ditambah 10 maka kita reaksikan dan diperoleh disini sisa mol dari HCOOH adalah 10 milimol NaOH habis bereaksi HCOONA 10 milimol H2O 10 milimol nah disini ada mol dari asam lemah NaOH kemudian ada mol dari basa konjugasi NBK maka disini kita masukkan ke dalam rumus penentuan konsentrasi ion H+, yaitu KA dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi nilai KA adalah 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 10 milimol dibagi 10 milimol maka diperoleh hasil konsentrasi ion H+, adalah 2 dikali 10 pangkat min 4 kemudian dari konsentrasi ion H+, kita bisa menentukan nilai pH pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, disini kita masukkan nilai konsentrasi ion H+, adalah 2 dikali 10 pangkat min 4 maka nilai pH-nya adalah 4 dikali sorry 4 min log 2 nah log 2 itu adalah 0,3 maka disini 4 min 0,3 sama dengan 3,7 jadi pH larutan dari HC OOH dan NaOH adalah 3,7 dikali 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 selamat menikmati